Pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Keberadaan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan warga mutlak diperlukan di samping inovasi-inovasi pembangunan baik fisik dan non-fisik. Keberhasilan pembangunan di desa juga membutuhkan komitmen kebersamaan, transparansi, serta mengedepankan azas musyawarah mencari kata mufakat antara pemerintahan desa, BPD, dan usur desa lainnya. Demikian juga halnya dengan desa Pulau Gadang. Pulau Gadang yang merupakan salah satu desa pemindahan akibat pembangunan Waduh Kraltia Kota Panjang di tahun 1992 ini dinakodai oleh Soviet SHMH. Berupaya membangun komitmen bersama perangkat desa. Sebab komitmen bersama ini adalah modal utama dalam membangun desa. Saya sebagai perusaha tentu melihat potensi-potensi yang ada di desa ini, terutama dalam penumbangan sektor wisata, yang di dalam itu ada PKM-nya, kemudian sektor-sektor lainnya. Nah, kemudian kita lagi fokus juga di BUMDES, badang usaha milik desa, yang di desa Pulau Gadang ini namanya BUMDES Kota Panjang Sepakat. Nah, BUMDES ini sekarang bergerak di berbagai bidang. Satu bidang-bidang perwisata, kemudian yang tak kalah penting ini sektor perikanan, karena Pulau Gadang ini, sesuai dengan namanya, tiada rumah tanpa kolam. Jadi saya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Pulau Gadang ini, yang berpendidikan sesuai dengan bidangnya. Jadi, setiap kegiatan desa ini, baik fisik, segala macam itu sudah dihitung secara proporsional oleh tim LPN kita, yang notabene-nya adalah putra daerah sendiri. Kami sebagai Pulau Gadang ini berharap kepada pemerintah daerah maupun Provinsi Riau untuk fokus kepada dana pemberdayaan di desa ini. Jadi, kami selaku pulau desa pertama sekali berterima kasih kepada Bapak Gubernur Riau yang telah menguncurkan dana pemberdayaan untuk membantu pilihan ekonomi desa melalui BUMDES. Dan juga kepada Kabupaten Kampar, kita juga minta seluuh stakeholder yang ada di Kabupaten Kampar ini, betul-betul memandang fokus pada desa. Jadi, kita membangun desa ini untuk mensejahterakan masyarakat Kampar perumum. Selanjutnya akan diserahkan kepada desa Pulau Gadang, kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selamat kepada desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar. Suara satu, desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar. Di bawah kepemimpinan sopian SHMH bersikuku menggali potensi desa serta menubuh kembangkan kemandirian masyarakatnya untuk berwirausaha atau entrepreneurship. Berikut adalah contoh apresiasi serta dorongan pemerintah desa Pulau Gadang terhadap pengembangan entrepreneurship warganya. Kami dari pengurus BUMDES menjadikan BUMDES sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pulau Gadang. Kami sangat mendukung sekali dalam menerima aspirasi seperti meningkatkan pendapatan asli desa yang disebut dengan BUMDES Pulau Gadang untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung usaha perekonomian masyarakat khususnya desa Pulau Gadang. Di samping peluang di atas, salah satu peluang desa Pulau Gadang yang menjadi tren adalah banyaknya destinasi-destinasi wisata yang dikelola oleh kelompok sadar wisata ataupun darwis dan pihak swasta lainnya. Destinasi wisata tersebut-sebut saja, Bermaga Tegan Mahligai. Bermaga Tegan Mahligai Nah ini yang kita sinergikan terus untuk menjalankan roda pembangunan di desa Pulau Gadang. Iya, begitulah semestinya pemerintahan desa bersama-sama komponen masyarakat mesti senantiasa membangun, memupuk dan mengembangkan semangat kebersamaan demi tercapai tujuan bersama menjadikan desa Pulau Gadang bermarwah dan terbilang. Kisah program berkawal! Kisah program berkawal!